Ketika informasi lainnya pemirsa Polres Metro Depok memeriksa sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan anak oleh Meita Irianti, pemilik daycare Wenson School Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka tak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Kasus penganiayaan anak oleh pemilik Wenson School Indonesia, Meita Irianti, terus bergulir. Polres Metro Depok melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap tabir kejahatan yang dilakukan tersangka. Sejumlah saksi yang diperiksa, diantaranya orang tua korban, bayi berusia 8 bulan yang dianiaya pelaku. Orang tua korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya, dan buah hatinya bisa pulih dengan baik. Dia dapat hukuman yang sepantasnya ya. Kedua, saya ingin kemulihan untuk anak saya gitu. Anak saya masih tumbuh kembang, saya nggak tahu ke depannya dia kayak apa gitu. Saya sih berharap dia baik-baik aja, nggak ada masalah dalam tumbuh kembang dalam kehidupan berikutnya gitu. Sementara dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta baru terkait kepribadian pelaku. Saksi mengungkap pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya, dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Ketika mereka mendapatkan gaji yang kurang pantas juga gitu, setiap, kalau nggak salah, perminggunya itu sekitar 250 ribu, itu pun tidak dengan uang tongkos atau uang makan, kalau nggak salah. Dan juga kalau misalkan mereka nggak masuk sehari, walaupun sakit, itu dipotong gitu, 40 ribu. Dan juga sering disuruh untuk mengerjakan hal yang di luar tuh poaksinya gitu, sebagai apa ya, jadi kayak suka disuruh bantu-bantu tersangka gitu. Misalnya disuruh cuci baju bayi, disuruh cuci gorden, dan bahkan ada sering dilontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan mereka gitu. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh, cukup untuk penelanannya melanjutkan penyidikannya, dan saat ini tersangka dalam kondisi kurang sehat, kemungkinan besar akan kita bantarkan. Kalau pembantaran itu kan gini, misalnya masa penahanan 20 hari ya, penahanan pertama kan 20 hari. Kalau dia dibantarkan, dibantarkannya di hari ketiga gitu ya. Berarti mulai dari dibantarkan itu, sampai dengan dia kembali lagi ke sehat tahanan, penahanannya berhenti, bukan berarti dari tahanan ya, maksudnya hitungannya. Hitungannya berhenti. Jadi misalnya dia tahan 1, 2, 3, 4 gitu ya, masuk lagi hari keempat, penahanannya dilatihkan, hitungannya keempat. Jadi tidak mempengaruhi masa tahanan gitu kalau dibantarkan. Tetapi dia dibantarkannya harus di Kerajahti, karena di Kerajahti ada tempat khusus bagi para tersangka yang sakit. Sehingga dia tidak juga kemana-mana dan dijaga oleh pembantaran kita.